Halo teman-teman, kembali lagi di Podlogi Podcast PlanoLogy. Kali ini, Podlogi episode 13, temen-temeni sama aku, yaitu Diva, Mahasiswa Perencanaan Mulai dan Kota Angkatan 2023. Nah, pada Podlogi episode kali ini, ada pembahasan yang menarik nih teman-teman. Kira-kira udah pada tau belum pembahasan apa pada episode 13 ini. Pastinya udah tau gak sih, secara dari bedroom di belakang kita ini udah jelas banget. Ya, bener banget tentang organisasi. Oke, mari kita sama dulu nih narasumber kita yang keren-keren habis yang ada di sebelah ini. Pasti kalian masih pada belum kenal gak sih? Atau beberapa udah ada yang kenal nih sama narasumber kita yang kece-kece abis ini? Kita kenal dulu gak sih? Suji ya? Suji! Halo mas, mungkin jadi teman-teman ada yang masih belum kenal nih sama mas-mas yang keren-keren ini. Mungkin bisa perkenalan. Oke, di aku dulu ya. Halo, aku Kendi dari mahasiswa PWK UNED Angkatan 22 Halo, Halo, Kendi Halo, Raya, aku Nanda Kestiaan Putra Bersama-sama Nanda dari Angkatan 22 Halo, Nanda Mungkin kita sabar dulu nih buat teman-teman potlogi yang ada di rumah Ataupun dimanapun itu, mana suaranya teman-teman Halo semuanya Halo Ya, terang banget sih kayaknya ya Langsung aja nih kita cek idot kena rasumbernya Selamat kenal buat mas Nanda juga, mas Nanda Selamat datang di potlogi episode 13 kali ini Sebelum itu aku penyanyakan kabar dari masing-masing narasumbernya Gimana sih kabarnya? Dan masih sibuk apa nih sekarang? Kalau dari aku sendiri ya Aku akhir-akhir ini gak terlalu sibuk juga sih Karena kan kemarin udah Sarjana RDTR tuh Udah revisi juga kan Jadi akhir-akhir ini Mungkin sibuknya Di prokera aja sih Prokera apa tuh? Banyak? Lumayan banyak lah Cuma yang lagi Jalan kan kan ada untuk dua dulu Oke Buat mas Nanda nih Apa sih kesibukannya sekarang? Untuk aku sendiri ya Untuk aku sendiri tuh Kesibukannya sih Sama kayak Reddy Udah Udah sarjana RDTR Udah mulai Semua itu udah mulai uang Udah mulai kosong Mungkin sibuk-sibuknya sih Lagi Terjalan masih berjalan Di atas mesra ini Kalau udah tau Prokernya nih Prokera Apa aja sih? Untuk prokera tuh? Iya Wah ini prokernya Itu kan Prokernya sebenernya prokera besar sih Yes Ditunggu aja sih Itu teman-teman Mbak Laya di FT Ada jatah terbesar Bakal luar pokoknya Keren banget sih Kira-kira ya Ini kan mas Nanda Ini kan lagi sibuk-sibuknya prokernya Kira-kira Kenapa sih kalian kok Sempet-sempetnya Nyi booking diri kalian Dengan kegiatan Di luar atas nih Kenapa kok Mau sesusah payah itu Buat ikut organisasi gitu Dapet dulu nih Nanda apa temu? Boleh sih mas Nanda dulu deh Dari aku ya Itu kan kayak Kenapa sih Mau join organisasi Itu ya Mau sibuk Kenapa sih Karena Kalau menurutku ya Kalau aku sih Karena Apa ya Karena Gabut Meriah Gabut Terus bikin Cari liatan Terus Makanya sih Ikut organisasi Yang mana kan Ikut organisasi kan Juga gak rugi bagiku Baik manfaatnya Berit-beritnya gitu loh Makanya aku mau sibuk Ikut organisasi Ya banget Terus Kalau buat Masa yang ini Kalau aku sendiri Berbeda Terbar Nih sama ada Nih Apa tuh Kalau aku sendiri kan Emang dari awal tuh Dari SD SMP SMA Kan belum pernah Ikut organisasi tuh Nah makanya aku Coba ikut organisasi nih Di perkelihanan Gimana sih Rantanya jadi Apa Jadi pengurus organisasi Gimana rapatnya Terus gimana Mekanisme diri Organisasi Tersebut Gimana Cari pengalaman aja Gimana sih Aku sih Kenapa aku Bilang masih Relepan Kalau aku masih relevan Ya soalnya Kalau aku sendiri Aku masih butuh bekal Buat Misal Manteng deh Karena jawabannya Tadi aku belum Berhenti organisasi Jadi Sofskillku itu Belum Terasa secara Optimal gitu loh Makanya aku Kut organisasi Biar Di organisasi ini Aku bisa Ngembangin Sofskillku Terus Itu bisa jadi Bekal buat Magar Gimana sih Kalau buat aku Ya Kenapa sih Apa sih Aku masih Ngembang Enggak Masih relevan Karena ya Apa yang kita dapetin Di Apa yang akan Bakal kita dapetin Di Magang Atau Organisasi Itu Belum Tentu Yang kita dapetin Di magang Itu Belum Dapat Di Organisasinya Contohnya Kayak Teamwork Dan Leadership Yang mana Dari dulu Kan Anaknya Sepalih Organisasi Ya Makanya Aku tuh Sudah Dapat Dari dulu Pelajaran Leadership Menanggapi Orang-orang Yang berbeda Latak Yang berbeda Sifat Dan juga Aku bisa bersama Gimana sih Menanggapin Orang yang Tindoknya Berbeda Jadi bisa Adaptasi Dengan baik Dengan orang-orang Itu sih Kalau Kalau di Aku Jadi Mas Nanda Ini kan Sudah pernah Ikut Organisasi Di SMB SMA Dan juga Kuliah Otomatis Kalau Di kuliah Ini Kita menghadapi Pikiran orang Yang beda-beda Ya Mas Nambah Pengalaman Juga Sejujur Banget Mas Sama Opininya Mas Kalian Tapi Kira-kira Skill Apa Yang dibutuhin Di organisasi Untuk Dunia Kerja Nantinya Mungkin Dari Mas Nanda Bisa Kalau Dari Aku Seperti Tadi Ya Kayak Leadership Sama Timbuk Misalnya Ada Kan Di Di Kebuk Kerjakan Nanti Bakal Ada Betul Leadership Seorang Pemimpin Apalagi Kita PBK Kan Peraikannya Kan Sama PBK Doang Teknik Lingkungan Asi Tektur Kita Untuk Memang Prank Sepulir Dengan Sama Timbuk Juga Sih Kita Jauhkan Di Pwk Semuanya Nggak Alpoh Ya Nggak Itu Sih Video Tidak Sih Tidak Pasti Kepakai Jadi Teman Tau Sepilan Gimana Sih Suka Bukanya Di Pwk Pasti Banyak Kerja Kelompok Jadi Hampir Semua Tugas Itu Berkelompok Ya Mas Mas Ya Bersi Berkelompok Kalau Buat Pasar Ini Gimana Dari Aku Sendiri Yang Paling Kerasi Banyak Sih Public Speaking Sama Penipian Waktu Kenapa Public Speaking Soalnya Kita Di Pwk Aku Dapet Waktu Kelas Itu Ada Satu Dosen Yang Mbilang Pwk Harus Bisa Ngepresentasi In Rencana Kita Apa Aja Kita Sebagai Sebagai Planner Jadi Kita Harus Bisa Public Speaking Bagus Jadi Rencananya Itu Bakal Kelatan Semua Gitu Terus Buat Manajemen Waktu Sendiri Kita Di Pwk As Planner Rencana Juga Jadi Kita Harus Terakhir Jadi Semisal Nanti Di Dunia Kerja Kita Banyak Kerjasama Sama 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 Tadi Itu Kita Harus Menurut Waktu Kita Teman Ini Aku Biasa Sama Teknik Lungan Terus Teman Sama Teknik Sipil Ya Setuju Soalnya Kalau Komunikasi Itu Penting Meskipun Untuk Diri Kita Sendiri Mampu Buat Orang Lain Memaparkan Apa Yang Ditar Rencanakan Ke Orang Orang Yang Tidak Tau Tidak Bayangan Tentang Apa Sih Planner Itu Dan Lain Lain Tidak Itu Selanjutnya Pengalaman Apa Yang Udah Mas Mas Kalian Lewati Yang Bener Bener Menjunjam Seperti Yang Dikatakan Mas Nanda Tadi Yaitu Timbong Dan Juga Dikercik Perkulian Pengalaman Di Organisasi Atau Perkulian Boleh Itu Dua 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 Jadi Mas Dari Dulu Di Organisasi Sama Perkulian Nah Karena Tadi Nanda Si Paling Organisasi Loh Jadi Di Perkulian Nih Boleh Di Organisasi Kalau Di Perkulian Tadi Aku Bilang Public Speaking Sama Nantikan Waktu Sama Ini Nanda Kalau Manajemen Waktu Diri Di Pemilihan Banyak Tugas Tugas Terus Tugas Kelompok Terus Tanya Juga Jadi Kita Harus Bender Cari Waktu Biar Kerjaan Kita Sesuai Sama Timeline Yang Dicepakat Kita Kita Terus Setelah Manajemen Waktu Mungkin Ke Oh Sama Manajemen Waktu Ini Berfungsi Juga Waktu Di Perbelahan Kayak Gimana Aku Dapat Wejangan Hasilannya Aku Sempet Tanya Mas Gimana Cara Menajemen Waktu Yang Baik Jadi Salah Satu Orang Yang Sya Wajangan Itu Bilan Kamu Harus Tentuin Skala Prioritas Dulu Apa Yang Mau Kamu Korbanin Misal Kamu Lagi Situ Prof Tapi Perpilihan Juga Padat Nah Apa Yang Di Korbanin Yaudah Waktu Tidur Gimanapun Dua Hal ini Semasa Penting Jadi Yang Dikorbanin Waktu Tidur Kita Harus Tau Skala Prioritas Yang Pantin Yang Mana Waktu Tidur Tadi Mas Mas Ini Sudah Asing Sama Namanya Bergadang Kelihatan Mata Mata Mas Mas Ini Kelihatan Cale Bagaimana Tidur Bagaimana Tidur Apa Pertanyaannya Yang Apa Pengalaman Yang Kalau Pengalaman Yang Aku Ya Di Organisasi Tadi Belong Leadership Sama Tim Kalau Leadership Sama Tim Biasanya Kan Kita Itu Di Proker Nah Seperti itu Kita Ada Divisi Divisi Sendiri Ada Ketuanya Ada Korlap Itu Kan Itu Harus Bisa Ada Seorang Adik Nah Itu Si Kalau Aku Pernah Jadi Itu Pernah Ikut Juga Pertanyaan Pengguna Juga Jadi Acara Fisnatalis Fisnatalis Prioritas Sama Jadi Sponsorsif Itu Di Pendesar Tingkat Fakultas Kayak Ingeniering Festival Itu Keren Itu Yang Menenjak Pengalaman Menenjak Lidik Sepatu Juga Itu Juga Tidak Memuni Juga Tidak Tim Tidak Karena Dengan Lidik Sipan Juga Berhubungan Laksan Tidak Kita Mengahankan Kita Berhasil Sama Nah Itu Sama Jadi Setiap Pengalaman Seperti 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 Bidu Timpunan Maupun Di Tingkat B Fakultas Itu Sangat Sangat Untuk Keren Sih Bener Banget Aku Sudah Tapi Pasti Ada Orang Yang Berpikir Meningat Lah Dari Apa Yang Udah Mas Mas Om Tadi Kayaknya Apa Memang Organisasi Ini Sibuk Banget Gak Sih Kayak Banyak Kegiatan Dan Juga Pastinya Waktu Untuk Perkelian Berkurang Gimana Cara Bugah Stigma Orang Orang Yang Nanggap Organisasi Ini Tuh Buk Wah Wah Is Terlalu Sibuk Segur Bagaimana Astigma Orang Yang Intinya Aku Yang Buruk Kalau Aku Sendiri Enggak Bisa Nguh Orang Orang Gimanapun Orang Orang Pasti Stimanya Itu Muncul Dari Mereka Sendiri kalau dari aku sih atasnya kalau ada seperti itu ya ya udah itu emang stigmanya benar cuma banyak rapat lah tapi di organisasi ini kayak enggak mungkin gitu kan kalau enggak rapat-rapat terus tapi di organisasi ini juga selain sibuk terus rapat terus berbalik waktu juga orang berhubungan waktu juga itu bakal banyak benefit yang tidak pelajar apelisipi jadi meskipun kalian merbanin beberapa aspek kalian juga dapat beberapa aspek di peluru jadi 50-50 lah kalau dari aku ya dari stigma-stigma ya emang benar tapi itu kita tuh kalau dalam ke harusnya itu membranding organisasi tersebut betulnya itu stigma itu tidak salah tapi brandingnya itu kurang seperti rapat-rapat aja tapi itu berapa tetapi dapat 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 alasan yang kuat kenapa saya dapat sebut ada tujuan ada gurus ada hasilnya nanti jadi ya dari itu bukan hanya sekedar rapat tapi kita akan dengan rapat menghasilkan suatu yang kita sampai gitu loh jadi nanti dengan kita branding bahwa dengan membranding suatu organisasi itu kita dapat kita membranding suatu organisasi biar itu dapat ada bener-benernya gitu jadi enggak cuma stigma-stigma jelas juga di organisasi ini nggak cuma rapat-rapat doang pasti ada senangnya kan mas jelas lebih banyak senangnya kan masih kita ketemu sama orang-orang baru di organisasi kan merasanya lebih happy lagi kan tapi sebenarnya sih dari aku dan juga teman-teman sekalian ini beberapa ada yang merasa masih belum cukup nih mau masuk organisasi dan atau bahkan dari teman-teman ini sebenarnya udah pengen ikut tapi masih masih merasa insecure gitu menurut emas-emas nih gimana sih cara pandang yang bisa merubah biar kita tuh lebih tertarik ke organisasi dan mengesampingkan apa yang sebenarnya nggak kita miliki lebih dari diri kita yang mana oke boleh banget nih gara-gara insecure karena lihat temen-temen yang lain tuh iya ini sebenarnya banget sih betul-betul banget nih misalnya kan dari SD SMP SMA nggak punya background organisasi itu rasanya kayak aku bisa survive di organisasi kepergelahan lagi kan banyak yang stigma-stigma tuh yang buruk aja gitu enggak apa terus lah terus bergadang lain-lain-lain aku juga sebenarnya juga cuma rasa insecure itu ketutup sama rasa kepemilikanku gimana waktu aku udah diangkat ya jadi anggota utama nih jadi aku merasa ini oh ini masa aku ini buat buat masuk ke impunan gitu jadi aku punya rasa pemilikannya tinggi lah jadi gimana pun orangnya kalau misal banyak orang lain yang lebih berpotensi tapi mereka nggak mau masuk ya udah kalau nggak mau masuk ya udah kayak mereka punya potensi tapi mereka nggak mau membangun di imunan mereka sendiri ngapain gitu jadi kenapa aku akhirnya udah cari diri sendiri keinggunaan ya karena itu aku punya rasa pemilikan keinggunaan keren banget teman-teman lagi jondol intinya kita harus mau lebih berkembang tapi nggak boleh setak-setak aja gitu teman kalau dari Mas Mada nih gimana kalau dari aku ya aku tuh punya prinsip ini kalau kamu mau jalankan aja dulu ya keren karena kalau kalian tahu aku dulu tuh benar juga nanya penakut jadi aku beranekan diri untuk ikut suatu kegiatan nah dengan itu kalian akan berkembang-berkembang terus yang aku dari awalnya penakut karena bisa ngomong siapnya dipotong ini nah terus aku bisa jadi bisa memberikan itu suatu kegiatan itu bertemu dengan orang-orang baru orang-orang baru terus dengan banyak kita bertemu dengan orang ya kita dari kebiasaan kita udah jadi kata pagi kita udah jadi jadi kau seranggu kalau kalian semua ini ikut ya ini suatu kegiatan jalanin aja dulu nggak perlu takut semua itu nanti diulang dari awal semua itu akan menyesuaikan dari awal dulu bener banget jangan takut masuk suatu kegiatan atau organisasi emang kita harus berani dulu ya coba sesuatu hal yang baru bener-bener tapi aku ingin nanya nih ini kan jadi tadi kan kita bahas banyak buat diri kita sendiri masing-masing kan tapi ada nggak sih benefit dari organisasi yang udah mas-mas kalian dapetin buat pihak luar nih jadi mungkin kayak pihak luar nih apakah merasakan benefit dari kegiatan ataupun efek dari organisasi yang udah mas-mas kalian ikutin mungkin dari mas nanda dulu nih Oh nanti aku ya untuk aku kan aku ikut BEM ya kan kan dari proper-proper di BEM itu ada kok yang nyakutin ke masyarakat Tuhan kayak ikan dana bantuan gitu untuk masyarakat yang butuh dibantu dari kena musibah atau kekurangan kekurangan itu dibantu oleh BEM gitu sih terus untuk itu juga sih untuk di BEM ini juga itu tadi ada ikan jenis festival nah kita tahu di Jumbo sendirikan konsernya itu kurang hiburan untuk masyarakat itu ya bener-bener nah kita nggak stress gitu ya iya pelangi kan namun singgah banyak mas sesuai ya nah jadi dari Jumbo sendirikan juga menyediakan sebuah hiburan Jumbo sendirikan festival gitu jadi nggak harus luar sota dulu untuk menikmati konser tapi aku bisa menyediakan di Jumbo ini suatu konser yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat Jumbo keren banget ya teman-teman jadi IF ini atau engineering festival ini bukan cuma untuk mahasiswa UNED saja ya berarti untuk seluruhnya ya seluruhnya keren nih sekalanya besar banget berarti ya keren sih aku kalau buat masyarakat ini gimana kalau dari impunan sendiri itu ada namanya propernya planocare kalau planocare tuh kayak membantu masyarakat sosial lah kayak kemarin tuh kolaborasi juga sama bulu jember kayak bantu-bantu semisal ada semua kayak band kita buka pendonasi buat orang-orang yang butuhkan terus kemarin itu sempat bertunjung ke ke anak yang bisa dibilang dikabel gitu-gitu jadi dari proper planocare ini udah dijelasin lah dari program programnya planocare planocare gitu sekarang sih berarti bukan cuma dari diri kita tapi organisasi ini tuh ternyata menguntungkan juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita iya sih keren-keren banget jawaban dari masnya tapi perasaan kemarin itu aku pernah denger ada event yang namanya PC apa sih itu mas? kalau PC itu sama sih proper di impunan juga PC ini ke pandangannya planologi environmental care event jadi program PC ini kayak kita mengambil ke alam kita lah kan bersih-bersih pantai atau tanaman mangrove kan bisa mengurangi abrasi juga tuh seperti yang kita tahu kan Jember kan emang deket pantai-pantai ya secara kan itu bakal berkelanjutan juga sih jadi kita bener-bener ngelakuin hal-hal yang benefitnya ada dan berkelanjutan itu loh benefitnya gitu keren banget sih ya proper-propernya dari kakak-kakaknya sekalian ini mungkin kita langsung aja nih ya pertanyaan terakhir gara gak kerasnya kita udah di pertanyaan terakhir aja teman-teman mungkin bisa gak sih bagi waktu antara organisasi dan juga akademis dari mas Nanda dan juga mas Rendy ada gak sih tipsnya tipis-tipis lah boleh di spill sih ya siapa dulu nih aku apa Nanda nih? Mas Nanda dong aku nanggu ya manajemen waktu kan ya tips untuk manajemen waktu itu sih dari aku sih untuk kalian kalo manajemen waktu itu sih kalo dibuat schedule sih menurutku dibuat schedule dibuat to do list gitu hari ini ngapain aja besok ngapain aja jadi gak sembarangan gitu loh menerima segala info kalo menerima segala info gitu ini yuk gitu ini yuk sedangkan situ ada juga kegiatan ternyata gak perlu di situ sih sama itu sih kalo bener-bener kebentur itu kalo bisa itu itu apa namanya skala prioritas berarti ya berarti skala prioritas dimana sih lebih pentingnya kegiatan ternyata penting kegiatan A atau kegiatan B kalo misal kegiatan A lebih penting berarti ikut yang A yang B di dan disampingkan dulu ya bener banget kalo sama-sama pentingnya mas ya berarti mana dulu nih masih ada yang paling penting lagi ya ya bener ikut dulu yang A lalu izin ke B gitu kalo dari aku apalagi kan kalo misal kita diorganisasikan bukan cuma kita doang kan kita ada anggota-anggota yang lain kan dan pasti kita gak cuma berjalan sendiri ya mas ya bener-bener cuma di lagi berarti kan skala prioritas itu kalau dari mas Randy nih gimana mungkin ada jawabannya beda nih ini beda banget sih sebenernya apa tuh kalau anda kan lebih terschedule tuh jadwalnya kalau aku sih ya udah sebebasnya aku aja aku fleksibel kan kayak misal dalam satu minggu nih dari Senin sampai Sarasa aku kayak udah tau ada tugas nih tapi ya udah aku nikmatin gue waktuku sendiri kayak refreshing lah ntar waktu Senin sampai Senin sampai Rabu tuh refreshing terus ya semi-formal lah gitu kalau ada ada berolah sendiri lah kalau aku enggak terus buatnya ngimbangin akademik sama eh gitu organisasi ya tadi kalau masalah waktu ya kalau menurut gue sendiri sama kayak yang aku ngomongin tadi sih itu ada yang dikorbanin pastinya hmm antara waktu tidur atau antara kami yang mau liburan ya di sesuaiin aja sama pria sekalian bergantikan skala prioritas gitu oke keren banget ya jawaban dari kakak-kakak dan juga pastinya dari sini kita ada pandangan dan juga opini-opini baru nih ya tentang organisasi dan juga yang lainnya eh buat nanggapi sih berarti eh semua itu sebenernya tergantung dari diri kita tapi gimana diri kita ini bisa mengolah eh jadwal-jadwal yang udah kita miliki ya mas ya bener banget nih eh ini yang terakhir ada satu eh beberapa pertanyaan lagi sih dari temen-temen yang udah ngisi story interacting yang ada di instagram mungkin kita bacakan aja ya keren-keren nih pertanyaannya mungkin dari mas Randy dulu ini apa ya penasaran gak jadi ada temen kita yang tanya eh bagaimana sih perasaannya berorganisasi di HMPWK dan juga ada gak sih eh niatan gimana sih eh biar anak-anak ataupun temen-temen sekalian yang lihat di rumah ini bisa tertarik untuk bergabung dan juga tips and tipsnya lagi nih biar dia gak ngerasa kekurangan atau ngerasain sekir lah dengan dirinya sendiri ini eh nyambung nih kalau dari perasaan dulu deh selama ikut eh HMPWK ya jadi pengurus HMPWK overall seru sih apalagi di HMPWK ini kan banyak anggota utama yang apa ya sangat antusiasa setiap prokernya itu kayak rame terus saling merangkul juga suka ngasih saran juga terus peduli juga saya ke pengurusnya misalnya kayak pengurusnya ada salah eh nanti diingetin secara baik-baik ntar eh waktu prokernya udah jalan nanti mereka pasti usahain dateng buat prokernya itu jadi bener-bener dimaksimalin buat prokernya gitu terus tadi buat insecure ya iya kalau insecure nah tadi sempat disinggungi juga tuh karena aku orang insecure ya eh menurutku jangan takut buat ambil resiko sih dengerin tuh teman-teman jangan takut ambil resiko kalau menurutku ya jangan takut ambil resiko eh kalian apa ya harus bener-bener berani ambil resiko gimana pun hasil kalian itu nanti yang penting kalian udah berani buat ngambil resiko yang gak berani kalian ambil resiko dari orang lain gitu loh misal kalian tuh udah satu step forward gitu loh dari orang lain gitu karena kalian tuh udah berani di depan anda orang lain yang takut buat ngambil keputusan bener-bener ini ya jangan takut buat keluar dari zona nyaman gak sih bener-bener 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 untuk selanjutnya nih ada pertanyaan khusus buat mas Nanda dari Ed you know best yaitu terlambat gak sih kalau semisal kita jahit organisasi itu pada saat masa perkulian terlambat atau enggaknya ya jahit organisasi itu masuk-masu pada waktu perkulian karena langsung sih enggak ya karena kan emang juga baru tahun kemarin ini kan semester keempat aku baru join ke bank kan juga semester kemarin dari semester 2 juga bener-bener enggak karena kan kita nanti balik lagi ke awal bersama-sama keraset nol lagi kita kan enggak tahu gimana sih organisasi tersebut bagaimana sih jalannya jadi perhatikan dulu diri kalian kalau kalian ingin bergabung ingin join gitu ingin merubah diri gitu jadi kalau dibelan terlambat itu enggak malah baik jadi kalau kalian ikut mulai dari sekarang mulai dari awal nanti kalian gak harus sepelan lagi kalau mulai dari sekarang nanti kalian udah dapat benefit-benefitnya dan kalian bisa develop develop diri kalian lebih dulu daripada yang takut-takut itu sih keren banget nih temen-temen buat jawabannya temen-temen narasumber kita nih inspiratif-inspiratif banget ya temen-temen ya tapi di episode kali ini udah selesai sih sesi tanya jawabnya sama narasumber yang keren-keren ini oke mungkin itu aja sih pertanyaan terakhir yang bisa aku sampaikan kepada narasumber kita yang kece-kece ini tapi gak terasa gak sih temen-temen dari podcast beberapa pertanyaan yang tadi itu kayak semuanya itu dijawab keren-keren banget di pertanyaan dari narasumber kita mungkin bisa bertangannya gak sih jadi setelah podcast ini ternyata banyak banget ya yang bisa kita dapetin kalau semisal kita ikut organisasi gimana dan apa saja jadi temen-temen pikiran buat join ke organisasi dan tentunya apa itu terserah kalian yang penting gimana kalian bisa berkembang di dalam organisasi tersebut iya 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 gimana ya gimana ya dan terima kasih juga buat temen-temen yang ada di rumah yang udah nontonin kita di podcast kali ini aku di baca nikas aku podcast panologi episode 13 kali ini izin undur diri sampai ketemu di next perkembangan lagi dadah 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 bener tuh apa namanya apa sih jangan senyum dong